Seleb TikTok Lina Muharje sepertinya bisa bernapas lega setelah balik ke rumah tidak jadi ditahan atas dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Lina Muharje telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama buntut konten makan babi. Setelah menjalani proses penyidikan, Lina Muharje akhirnya dibolehkan pulang meski statusnya masih tersangka. Namun, Polda Sumsel memastikan proses hukum tetap berjalan dan ada hukuman yang mengancam Lina Muharje. Oleh karenanya, Lina lantas mengucap janji agar dirinya terhindar dari hukuman yang mengancamnya. Apa janji Lina Muharje setelah melewati semua proses penyidikan hingga dibolehkan pulang? Sebelumnya, Lina Muharje ditahan saat menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai tersangka dugaan penistaan agama di Dittreskrim Suspolda Sumsel pada Rabu, 3 Mei 2023, sejak pukul-pukul 9.58 WD hingga malam. Ia pula meminta maaf kepada masyarakat saat ditampilkan dalam konferensi pers di Polda Sumsel. Tampil mengenakan wanset hijau dengan rambut terikat, Lina Muharje mengakui kesalahannya tak patut dicontoh usai mengunggah konten makan babi. Pertama-tama saya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, karena sebagai publik figur yang melakukan kesalahan yang tak patut dicontoh, dan kepada husunya umat muslim saya mohon maaf sebesar-besarnya, semoga saya bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, kata Lina Muharje. Lina berharap atas kasus ini bisa menjadi pembelanjaan untuk ke depan, dan berhati-hati dalam membuat konten. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi. Semoga media sosial saya bisa digunakan lebih baik lagi dan bisa bermanfaat, dan untuk konten kreator kita harus berhati-hati, tandasnya. Adapun alasan polisi tidak melakukan penahanan terhadap Lina Muharje lantaran tengah sakit. Untuk penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan karena yang bersangkutan ada gangguan sakit maga akut dan tadi malam sudah dirawat di UGD, dan tadi pagi sudah bisa melanjutkan pemeriksaan, ujar di Treskrim Suspolda Sumselkombes Agung Marlianto. Meski tadi tahan, nyatanya proses hukum tetap berjalan bahkan Lina Muharje terancam hukuman 6 tahun penjara imbas konten makan kuat, sulit babi disertai membaca bismillah yang dilakukannya. Direktur Kriminal Khusus, Direskrim Sus, Polda Sumselkombes Pol Agung Marlianto mengatakan, Lina Muharje terancam dikenakan pasal berlapis yakni pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 UITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara pasal kedua, soal penistaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Saudari LM dikenakan dua pasal sekaligus, yaitu pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 UITE dengan ancaman pidana 6 tahun, ungkap Kombes Pol Agung Marlianto. Yang kedua, pasal 566 terkait soal penistaan agama KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun, sambungnya. Kombes Pol Agus mengatakan meski tidak dilakukan penahanan terhadap Lina Muharje, tapi proses hukum tetap berlanjut. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan tapi bukan berarti kasus tersebut berhenti, jelas di Reskrim Sus, Polda Sumselk. Dijelaskan Agus, kasus tersebut tetap akan diproses dan akan berhenti apabila pihak pelapor mencabut laporan. Terima kasih telah menonton!